Halo Assalamualaikum, kembali lagi di video saya Hari ini saya ketemu dengan sebuah sepeda yang super keren Ini adalah track domain SL5 tahun 2021 Oke kombinasi warnanya cakep banget, marah dan hitam doff Sepeda ini dibanderol dengan harga sekitar 40 juta rupiah di Indonesia Bentuk sepedanya sangat futuristik Ini bisa dilihat dari bentuk head tube nya yang sangat keren Oke, mari kita review sepedanya bersama Luna Maya Oke, ini adalah penampakan realnya dari sepeda track Madune SL5 tahun 2021 Ini bukan sepedanya Luna Maya, ini sepedanya salah satu teman dari Satos Cycling Club Jogja Harganya di luar negeri dibanderol sekitar 12.500 pound sterling Saya ngecek di webnya di track Indonesia Kayaknya masih kurang lengkap, makanya saya refer ke webnya track yang di luar negeri Dengan harga segitu berarti kalau dikluskan ke rupiah Di harganya sekitar 40-41 juta Oke, apa aja yang kita dapat dengan harga 40-41 juta? Mari kita cek si track Madune track domain SL5 ini Namanya emang dibolak-balik ya track tuh Ada Madune, Domane, ada satu lagi track apa tuh? Emonda Namanya mirip-mirip Oke, sepeda track ini dibekali dengan groupset 105 Dan menggunakan disc brake Kita bisa lihat Kombinasi warnanya unik ya Merah menyala dengan doff Yang saya lihat cukup mencolok Nah, si domain ini di Indonesia harganya juga Kata ownernya si sepeda ini Sekitar 45-an juta Mungkin kena pajak payah masuk kali ya Jadi agak sedikit mahal Bagian depannya forknya sudah menggunakan sistem true axle Sementara yang belakang masih belum true axle Masih pakai quick release Sistem kabelnya unik banget Dia itu menggunakan rubber aero Dan sistem rubbernya sudah inner kabel Beserta juga inner kabel yang sangat keren di bagian top tubenya Jadi terlihat sangat rapi Gak ada lagi kabel-kabel yang semerawut di area Apa namanya Di area cockpit atau stang kemudinya Finishing catnya luar biasa Ini adalah sebuah sepeda karbon Mestinya ini sudah menggunakan sistem di A2 Atau electric shifting technology ya Tetapi di Indonesia ternyata disunat Si track domain ini dia hanya menggunakan Atau baru menggunakan Shimano 105 Sepeda ini sepeda karbon Dengan ciri-ciri khasnya di bagian bottom bracketnya Yang menggelembung besar dan lebih tebal Supaya bisa menahan bobot dari si sepeda ini Oke di sesi penimbangan dia terukur bobotnya 9,5 atau 9,6 kg Menurut saya sih ini wajar meskipun dia karbon Tapi dia menggunakan sistem disc brake Yang artinya kalipernya lebih berat Dan ban yang digunakan di sepeda track domain ini Ternyata adalah ban 700 x 32 Jadi cukup besar Oke si track domain SL5 ini dia menggunakan Wheelsetnya Boundrager Dan juga ban nya juga masih menggunakan Boundrager bawahnya UCI approve Dengan braking sistemnya menggunakan Shimano 105 Wheelset belakang masih belum menggunakan Truexcel Dia masih menggunakan Quick Release Dengan sprocketnya mari kita lihat Sprocket yang digunakan adalah 11 speed Shimano 1132 Nah sepeda ini sih menurut saya Lebih mirip ke sepeda gravel daripada sepeda untuk road Karena ban yang dipakai yang memang cukup besar Juga cage dari si 105 ini dia menggunakan long cage Oke Bentuknya cukup keren Dia sangat-sangat Tipikal dari sepeda-sepeda modern FD nya menggunakan brace on Model brace on 105 Dengan cranknya juga 105 Kombinasi giginya 3450 Nah ini adalah secara keseluruhan penampakan Dari si track domain SL5 Keren dan cukup menarik Mewah kalau dilihat secara visual Oke buat teman-teman yang tertarik Untuk membeli track domain ini Mungkin ini bisa jadi tambahan informasi Di tertarik ganti domain itu om Chapter itu om Chapter itu ya Asam o'asam ya Pengetahuan roadbagmu sangar ya om Aku rak kuat ya om Burung kuat ya Aku paling ya Well itu tadi adalah selayang pandang mengenai si track domain SL5 2021 ini Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Terima kasih Assalamualaikum 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 Terima kasih.